Intro Balik tiap hidangan lezat, terdapat seorang seniman kuliner. Ia bukan hanya sekedar ahli memasak, namun juga menciptakan karya yang dapat menggugah selera. Bak penjelajah rasa, di dapur mereka adalah penguasa, memimpin dengan presisi dan keahlian yang luar biasa. Ini dia Lekat, kenal sosok lebih dekat bersama Sef Chandra. Selamat datang ke demo. Terima kasih sudah disambung dengan aku. Ini dia demo. Seru kan tempatnya? Baru di depan tapi Sef Chandra. Ini baru di depan ya? Iya. Jadi dari entrance itu kan kita udah langsung drama kan? Oh iya. Jadi emang ada logo di depan. Demo ya. Dan juga masuknya kan kayak hidden gitu kan. Iya. Tadi saya masuk ke situ kok sempit kek. Di mana tempat masuknya gitu ya kan. Lihat harus dipercaya dulu biar kesannya kayak apa sih sebenarnya ini. Jadi experience entrance dulu gitu. Oh experience entrance. Nah kalau demo sendiri nih Sef. Awal mulanya itu sejak kapan dan gimana Sef? Demo itu opening door first time itu Desember 2022. 2022? Oke. Shop opening kita. Berarti sampai saat ini udah berjalan hampir 2 tahun ya Sef? Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Kalau konsepnya sendiri Sef dari demo? Jadi demo itu konsepnya adalah distro dan bar. Jadi memang kita fokus ke comfort food di awal. Dan kita menyediakan lokal favorit. Sama juga grill item dan west side dari culinary. Ini banyak juga di atasnya ya. Iya iya. Betul-betulnya konflik sih sebetulnya disini. Kalau demo sendiri kenapa namanya demo tuh Sef? Jadi sama panas itu kita waktu merencanakan ini ngobrol-ngobrol ini kan pada saat itu lagi banyak lagi trend tuh demo-demo dimana-mana kan. Oke. Jadi yaudah kan namanya lucu juga ya. Keci yaudah kita ambil namanya gitu. Rame gitu ya. Rame. Crowd gitu ya. Oke. Selama 2 tahun ini Sef dari 2022 tadi ya. Hampir 2 tahun ini. Tantangan nampakannya untuk The Sef kira-kira? Yang pasti hampir semua Resto menghadapi challenge yang sama yaitu Itu kita harus bertayungan sama human resources. Nah challenge-nya pasti human resources yang selalu butuh atensi, butuh maintenance. Bukan alatnya, bukan infrastrukturnya tapi manusianya. Manusianya iya. Jadi memang dibutuhkan tender love care. Iya. Oke oke oke. Karena mereka adalah aset tertentu ya. Jadi memang itu challenge tanah yang mesti kita terser. Yang kedua ya lokasi. Karena lokasi kita di depan ini parking busi reda geser ke kiri. Jadi itu kalau lagi hujan. Atau aja jangan geser. Yang lain, kita anggap itu berkah juga. Tapi itu kurang lebih kayak gitu. Oke gitu. Perbedaannya Sef dari demo dengan bar dan bistro lainnya? Kalau kita perbedaannya adalah demo ini didesain untuk terus upgrading. Jadi kayak software loh. Iya. Upgrade, upgrade terus. Jadi season 1 misalnya 2023 misalnya kan. Itu kan kita rilis menu produk yang disetting kekawal. Tapi begitu berjalan kita lihat feedback. Karena feedback dari guest itu kan nomor 1. Iya. Nah kita juga punya ego sebagai Sef kan. Itu kita mesti tabrakin tuh. Kadang-kadang feedback-feedback itu memang ada yang benar-benar ada manfaat buat kita untuk bisa tahu kita udah berdiri dimana sih sekarang gitu. Jadi harus ada tuh istilahnya listening to your customer itu harus gitu. Dan jadi nyambung lagi kalau kita punya konsep seperti itu kan berarti harus terus mentoring ke tim. Ide-ide harus dilahirkan karena ide yang ada di kepala kalau nggak dilahirkan kan jadinya ayalan. Cuma ayalan doang mimpi aja ya. Mimpi. Jadi emang harus dilakukan dan terus bersinergi sama tim gitu. Kalau gitu tadi kan kita udah ngomongin soal demo nih Sef yang konsepnya yang kompleksnya dan juga hambatannya tuh ya. Gimana kalau saya sekarang mau tanya-tanya soal profil-nya. Nah ini bakal panjang banget karena 29 tahun ceritanya jadi kita ringkas sambil duduk. Oh boleh, saya lihat ke dalam ya Sef ya. Oke. Silahkan, silahkan duduk. Wah megah gini ya Sef, kesannya kayak apa ya? Kayak studionya Ahmad Dhani kayaknya. Waduh yang bener. Iya modelnya gini. Iya jadi emang disini konsepnya itu kita ada entertainment juga. Jadi disitu kan ada live musik. Eh ntar dulu aku minta minum dulu ya. Iya boleh boleh. Sef. Iya. Semua disediakan. Iya. Abis ini kita makan-makan. Wih. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Boleh. Silahkan. Terima kasih. Sini aku bukain aku tuangin. Sampai repot Sef. Kalau gitu saya tuangin. Hahaha. Wah kok jadi tuang-tuangan sih kita. Oke. Sebenarnya bener nggak Sef nuangin begini? Bener. Bener ya? Sekarang cheese dulu, cheese dulu. Cheese dulu ya. Masuk habis ya? Bercanda coba. Oke. Ya Sef, tadi kan kita nanya soal profil Sef nih. Awal karir jadi seorang Sef tuh. Kata Sef tadi 29 tahun. Gak aku baru. Baru mulai 96. 96. Sekarang 2024. Apa tahun tuh ya? 23 tahun. 23 tahun Sef. 23 tahun Sef. Serang itu nggak? 23. Hahaha. Tolong bantu ya. Jadi. Ya cukup lah itu buat belajar banyak ya. Tapi emang banyakan di luar sih daripada di sini. Oh banyak kan. Jadi balik ke Indonesia 2009. 2009. Balik ke Indonesia langsung buka. Enggak. Jadi masih ke hotel industri dulu. Karena kan karir semua di hotel industri. Semua chain group besar. Ancaster. Terus. Dulu malah waktu jaman kuliah itu kita sempat juga buka cafe tenda gitu-gitu. Jaman dulu kan lagi train tuh. Kalau belum lahir kayaknya. Kayaknya sekarang adanya stick tenda gitu-gitu sih. Ya gitu-gitu. Dulu kan itu dari 97 itu udah mulai tuh. 96. 95. Berarti kesini langsung. Jadi udah mulai. Tapi belajar lagi masuk ke hotel. Terus motor-motor 2009 balik ke Jakarta. Oh gitu. Sef itu sebenarnya yang saya tahu kan ya. Saya nonton di beberapa serial televisi. Sef itu kan. Gimana ya. Pembelajarannya tuh keras gitu. Sef tuh didikannya keras tuh ya. Itu. Sampai membentuk Sef saat ini tuh. Apakah Sef menerapkan itu juga Sef? Kalau jaman era 30 tahun yang lalu. Di tahun 90an ya. Kayaknya itu memang reality yang terjadi. Jadi memang. Eee. Eee. Didikan itu lebih. Terasa. Eee. Keras ya. Disiplinnya tinggi banget. Karena. Kita gak bisa. Berharap banyak kalau kita gak langsung dapet ilmu dari. Kan dulu kan gak ada Google. Iya bener. Gak ada Google. Gak ada YouTube. Gak ada YouTube. Gak ada yang ngasih tutorial ya. Jadi kalau kita butuh resep. Kita bagging-bagging. Saya minta resep ini. Gitu loh. Terus kita mau nanya sama siapa. Iya. Pastinya punya resep yang. Yang berkuasa kan. Nah. Kalau punya kuasa. Biasanya kan. Lo mau ini. Lo harus gini dulu. Mesti gini dulu. Mesti gini dulu. Gitu. Ikutin. Ikutin ritme dia gitu loh. Dan. Saya kira itu bagus buat saya. Karena. Saya banyak melihat dan belajar. Kalau. Salah satu sukses key nya adalah. Konsisten sama disiplin kan. Jadi kalau kita. Konsisten terus. Misalnya. Bahas bidang yang. Sama lah. Industri yang sama. Misalnya F&D. Atau apapun bentuknya. Kalau kita konsisten. Masih ada hasilnya. Gak mungkin. Gak. 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 Dikasi. Suggest gitu ya. Sama keluarga katanya. Kalau. Berprofesi nanti kedepannya. Mending jadi seorang chef. Iya. Dulu saya di. Minta untuk seperti itu. Karena katanya. Chef itu. Yang beda itu. Dengan pekerja lain. Ataupun profesi lain. Semakin. Tua mereka. Semakin. Berumurnya mereka. Value nya semakin tinggi. Itu bener. Iya. Jadi emang. Udah jadi. Suatu. Apa ya. Tradisi kali ya. Karena kalau dikicipkan. Senioritas ya. Kayak di TNI lah. Semakin ini. Sama gak sih. Sama gak? Sama. Modulnya sama. Arturnya sama. Ya kita suruh beberapa baris. Kita suruh ini. Ya kan. Long hours. Tapi emang bener. Kalau semakin. Banyak ilmu nya. Chef. Banyak experience. Dia akan melihat. Kondisi. Apa namanya. Lapangan. Challenge nya. Dia akan lebih. Bisa. Manoeuvre. Secara. Lebih cepat gitu loh. Tambah experience kan. Jadi tau. Makanya ini lebih mahal. Lebih mahal. Dan lebih. Dihargain gitu. Karena dia pasti bisa lihat celah. Ya. Banyak makan asam garam gitu. Iya. Bener ya. Nah. Kalau misalnya gitu. Sekarang kan. Denerasi sekarang tuh. Gen Z. Millennial itu kan lebih. Dibilangnya generasi sandwich lah. Yang. Lembek-lembek gitu. Kira-kira kalau diterapin yang kayak gitu. Apakah mereka. Akan bisa mengadaptasi. Justru itu. Karena era dulu saya. Sama sekarang beda. Iya. Jadi dulu ini. Dengan segala keterbatasan. Kita gak bisa main-main kan. Contohnya gini. Sekarang. Job opportunity. Opening vacancy. Itu lebih banyak. Dibanding jaman sayang. Iya. Disana. Era tahun 90. Kita. Apa namanya. Opening vacancy itu terbatas sekali. Sekarang. Setiap hari. Ada kali buka opening cafe. Resto. Iya. Jadi. Mereka. Santai gitu. Ah gak diterima disini. Ya gue pindah sini. Oh iya. Jadi mindsetnya ya. Bukannya. Bukan karena mentalitas mereka. Yang. Lembek atau rumah. Tapi mungkin karena melihat banyak opportunity. Banyak peluang disana ya. Banyak peluang. Jadi. Bebas memilih. Dan memudahkan. Dan menggampangkan gitu loh. Jadi. Saya kira salah satu faktor. Mencetusnya itu. Coba. Kalau. Balik lagi ke jaman dulu. Restoran. Itu-itu aja. Iya. Dulu yang mau bisnis kan dikit loh. Iya. Sekarang kan hampir semua orang mau F&B bisnis ya. Jadi. Pintu banyak terbuka. Job package nya juga banyak terbuka. Iya. Jadi mereka lebih. Udah gak takut. Situ aja. Jadi. Ya kayak tadi. Konsistensi lembek-lembek. Dimarahin sedikit baper. Baper. Iya kan. Gak bisa sih. Emang. Tapi. Kan ada istilah nothing last forever ya. Jadi memang. Gak ada yang abadi lah. Semua pasti bergerak. Semua pasti berevolusi. Jadi disesuaikan. Tapi. Kan ada juga. Dunia berputar ya. Dunia berputar. Nanti pada akhirnya akan balik lagi. Ke posisi yang sama lagi. Posisinya. Kita akan repeat the history. Iya. Artinya. Nanti akan ada. Apa namanya. Eliminasi kan. Begitu udah mulai. Jatuh 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 jatuh. Tersisa. Beberapa. Manusia lebih banyak lagi. Jatuh 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 jatuh. Mereka akan lebih bersaing kuat. Pasti. Baru datu disitu ya. Baru datu. Saya yakin deh. Iya iya. Pasti ada jaman itu ada. Pasti. Pasti nanti ada arah sisa. Oke. Sef. Berarti. Ada gak Sef. Pengalaman Sef dulu yang berkesan banget. Mungkin Kak Diomelin atau. Atau gimana Sef. Kalau diomelin mah bukan. Bukan berkesan lagi. Hobi itu mah. Hobi. tapi kalau nggak dimampilin remaster kita, kayaknya ada yang kurang hari ini tapi yang paling berkesan, kita ketemu banyak orang, banyak VIP dan kalau kita muter-muter ke banyak negara, kita learn more, see more kenal banyak orang baru, dari berbagai kultur, berbagai budaya jadi globalisasi ya, itu dimulai dari dapur loh dari dapur semuanya, dari makanan kita bertukar ya, bertukar cerita, bertukar kuliner, berbagi rasa jadi saya pikir itu salah satu yang saya bisa bilang iya jadi itu yang saya bilang benefit, kalau kita jadi safe, jadi kita open access jaman dulu sama jaman sekarang nggak ada bedanya, safe itu profesi yang dibutuhkan hampir di semua negara jadi gini, karena semua negara membutuhkan keahlian masakan, kan itu primary needs iya, butuhan primary ya jadi kalau kita mau apply ke mana-mana, di mana itu, kan ada selected, misalnya ada entry visa di satu negara safe masih bisa akses, tapi common worker nggak bisa kan di sana terbatas juga gitu oh makanya saya bisa motor karena akses visa lebih muda, kalau profesional safe gitu oh saya pernah tau itu safe? iya, lebih muda lebih muda ya iya iya spesial berarti spesial spesial safe, kalau di kitchen tuh boleh ada revisi-revisi gitu nggak sih, safe? banyak kan biasanya yang saya tau nih, kalau dikasih tau arahan gini-gini, yes safe, jawabnya yes safe aja kan bisa nggak ada komplain gitu, tapi safe gini-gini-gini, diskusi gitu banyak banget sekarang mereka banyak kan ngerima nggak safe? staff maksudnya iya team atau head-headnya gitu pasti, pasti, karena karena sekarang gini banyak challenge di dapur, misalnya hari ini kita expecting datang tomat merah gitu kan tomatnya rada orange iya iya kan kan nature nggak bisa ditawar lagi terus cabai misalnya, cabai yang size-nya tadinya satu ruas jari datang dua ruas jari kan itu harus adjustment lagi, karena kan nanti impact-nya pasti ke result kan oke kita bikin sambal aja contoh tomatnya merahnya beda iya iya, thank you luar biasa silahkan thank you mau pakai nasi nggak? ini pokoknya bukan nasi, safe? bukan ini apa nih safe? ini crispy chicken crispy chicken crispy chicken skin with skin? ini skin, kulit kulit chicken kulit ayam kulit ayam iya 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 coba aja nggak apa-apa boleh safe ya iya saya repot kayaknya ini safe oh iya iya tapi boleh dah boleh 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 kita cobain crispy chicken ini ada kisu tarik aja sih saya salah nggak ini safe? nggak kan aku bilang di demo ini casual iya 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 jawabin safe ya iya iya ada ASMR gitu nggak? terus apa lagi tadi? yang tadi komplain-komplain? oh iya makanya banyak aja sebenernya jadi kalau kompromi sebetulnya banyak banget ditapur nerima itu semua aja sebenernya risipi itu pasti terjadi gitu yang tadi bilang bikin sambal kan bikin sambal risipi kita itu jelas gitu tapi begitu sourcenya berubah tomatnya misalnya kan kadar airnya tomat on season berbeda lagi high season lagi rain season itu kan dia kadang-kadang tekstur waternya berubah kan? itu kendak alam ya kita nggak bisa ya kita bisa nyortir aja palingnya? bukan sourcen kita nanti adjustment level waternya ditambahkan kalau colornya kurang ya kita mesti adjustment lagi jumlah kuantitinya sampai ketambah warna mungkin bawangnya kita kurangin supaya nanti lebih cerah warnanya banyak komplomi dan by experience harus kita sense dengan mata sama mulut gitu coba dan melihat luar biasa tapi soal rasa lidah nggak bisa bohong biasanya nggak bisa bohong tapi nggak ada sih ya pasti ada yang namanya pergeseran kuota kuota jadi kalau kita masak recipe itu akan timbul kayak tadi akan ada selisih loh hmm kadang-kadang ada perbedaan tapi harus ada batasnya yang ditoleransi kalau ngukurnya gimana sih Sef? kalau gitu biasanya kan kadang tesnya orang tuh enak nggak enak tuh beda tuh Sef mereka diantara kita tim ya maksudnya kan kita harus memenuhi syarat misalnya tekstur warna harusnya seperti ini kalau misalnya ya tadi aku bilang bahannya berubah misalnya 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 kentang lah kentang kan ada yang putih ada kuning iya ada ukuran juga beda kalau kita bikin mess kuota itu hari ini putih banget besoknya ada kecoklatan gitu bukan karena banyak hal pasti kita harus cek dulu ini pasti sourcenya udah berbeda bukan masalah tangannya dulu lah sourcenya dulu sekarang kentang putih sama kentang rada coklat direbus hasilnya pasti beda nggak? beda pasti ya pasti beda sumbernya beda sumbernya beda nah jadi source dulu yang harus kita perhatikan karena kalau sourcenya berbeda efeknya terus ke belakang ngaruh semuanya ke resultnya juga apalagi nanti ketemu human resources yang memperpendek tempo masak memperpanjang tempo masak temperatur yang dipilih itu juga kan mempengaruhi banyak bro iya iya jadi harus harus ya itu makanya harus terus maintaining gitu terus kita harus sering bareng-bareng-bareng nyobain nyicipin karena aku bilang mata sama buat harus harus berperan penting nggak cuma tangan di dapur kan harus nyicip terus harus lihat terus ini teksturnya udah sama atau belum gitu nggak heran ya jadi harus disiplin gitu detail setiap hal-hal terkecilnya kompromi kita misalnya ini ini pasti ada mereset nih dari warna nih meresetnya berapa jauh lain yang bisa kita nominasi jadi ketamu juga wih kok hari ini merah banget sekarang kok hitam banget kan nggak mungkin hari ini merah banget besok nggak merah banget masih oke kan iya masih bisa di kompromi tapi kalo hari ini merah banget besoknya biru banget nah beda banget udah ya nah itu pasti salah lah sef-sef tapi tadi saya denger juga sef mau bikin konten juga di belakang iya lagi rame bukan kita emang rutin buat sosmed kan kan sekarang sosmed salah satu wajah iya wajah kita ya salah satu apa namanya sarana outlet buat outlet gitu nah sef ini prinsip utama kalo sef dalam melayani konsumen gitu yang dipegang teguh sama seorang seorang sef Chandra iya 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 yang pegang teguh ya iya yang tadi saya repeat lagi deh dari awal tadi kita ketemu pertama ya kan kita harus listening udah guys semua satu listening ya nah dari listening kita kan dapet informasi karena semua untuk memulai sesuatu butuh informasi dulu iya bener kita udah punya informasi nih kita udah punya apa namanya idealisme tapi harus dipadukkan sama informasi yang dibutuhkan untuk mengeksekusi jadi dengerin deh tamunya itu maunya apa sih gitu kan dan kita kan bisa sustain karena customer jadi kita harus banyak dengerin mereka sih harus terima informasi dan lihat trend lihat trend ya apa trend yang sekarang lagi rame menurut saya bukan bukan trend itu tapi trend dari market perilaku market yang ada disini oh itu jadi trend misalnya tamu-tamu ini ini kan bisnis district bisnis district kan berarti orang itu makan trendnya jem berapa nih oh maksudnya trend itu terus berapa lama mereka butuh terus mereka biasanya makan kayak apa nah ini kita harus dengerin perilakunya ya perilakunya mereka karena mereka yang akan terus disini gak mungkin kan yang dari bomber makan iya jauh jadi harus tahu perilaku itu trend yang mereka mau gitu loh oke 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 kita coba nih awal-awal kita kasih nih mau gak ya nah mereka trendnya lagi misalnya grup mereka rame-rame maunya asian itu yang kita kuatin di asian dulu oke harus dengerin harus dengerin banyak mendengar ya kalau gitu terakhir oke Sef apa sebenarnya harapan Sef untuk Sef-Sef muda di Indonesia ataupun yang Sef-Sef muda yang baru buka bisnis F&B juga silahkan Sef ya jangan gampang nyerah lah karena kalau udah nyerah biasanya udah buntu tuh kalau udah buntu udah hopeless iya gitu jadi harus terus coba sih kan gak mudah loh F&B industri culinary gak gampang maksudnya berkembang terus bergerak terus berkembang, berevolusi kompetisi yang tambah tinggi jadi harus konsisten terus harus konsisten gak boleh mundur maksudnya baru apa namanya baru sakit sedikit dimulai di awal langsung mundur sayang sayang investasinya maksudnya maju terus patang mundur gitu kalau udah masuk ke dalam aja udah jangan jangan berenang-berenang doang ya nyebur dah ya ke dalamnya nyebrang nyebrang dah kalau bisa oke itu aja sahabat suara lekat episode kali ini bersama Sef Chandra kalau gitu saya lanjut kita makan ini kita kirimin lagi nanti udah Sef cukup ini kayaknya dadah oke thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih